Halo semua, selamat datang kembali di ReviewGawai Kali ini kita dikirimin barang lagi nih dari Plexstone ya Barang apa tuh? Nah, ini dia barangnya Flashdisk Bukan, bukan Ini adalah Plexstone GS1 Mark II Apa sih fungsinya barang ini? Rata-rata smartphone keluaran baru zaman sekarang udah gak ada port jack audio 3,5mm ya Jadi terkesan agak ribet kalau mau main game atau dengerin lagu pakai headset sambil ngecharge Karena gak bisa dilakuin secara bersamaan Karena ya port charging dan port headsetnya tuh jadi satu Bisa sih pakai TWS, tapi kalau buat main game kerasa banget delay-nya Nah, Plexstone GS1 3-in-1 audio adapter ini bisa jadi solusinya Kayak jalanan di Jakarta ya, 3-in-1 ya Gak cuma sekedar buat jadi adapter headset aja Tapi juga punya fungsi lainnya Terdapat 3 port yang ada di adapter ini 1 port jack audio 3,5mm 1 port charging type-C Dan 1 port headset type-C Untuk port charging type-C nya juga udah support power delivery 3.0 dan quick charge Dengan output maksimal 27 Watt Kemudian untuk audionya ini udah support kodex sampai 24 bit atau 96 kHz Cara makinya juga gampang Tinggal colok ke port charging dan tinggal kalian sesuaikan posisi magnetnya Di posisi yang nyaman Tapi sayang sih ini magnetnya cuma dapat satu ya Kalau hilang jadi agak ribet juga mau nempelinnya di mana Untuk desain dan build quality-nya juga udah lumayan lah Bahannya plastik, kabelnya udah beredet serta port type-C nya ini juga udah modelnya Jadi jari masih aman lah kalau lagi dipakai nge-game Lalu gimana untuk Kualitas suaranya Biasanya kan kalau pakai adapter Kualitas suaranya bakal menurun Setelah saya coba dengan beberapa merek headset Suara yang dihasilkan ini tetap sama ya Tetap sama ini dalam arti tidak mengurangi kualitas suaranya Tapi suara yang dihasilkan dari adapter ini lebih besar volumenya Daripada kalau dicolok langsung ke jack audio yang ada di HP-nya ya Jadi kayak ngebush suaranya gitu dia Padahal dengan tingkat volume yang sama Kalian bisa cek nih hasil perbandingan suaranya Dengan memakai adapter ini atau tidak memakai adapternya Oke jadi bisa saya simpulkan ya Kalau untuk masalah suara pada saat denger lagu atau nonton sih Saya kasih jempol Karena bisa mempertahankan suara yang sama Dengan hasil suara tanpa menggunakan adapter ini Malah nambah ngebush lagi suaranya Oke kalau gitu Terima kasih Flexan yang udah mau ngirimin produknya buat di review Kalau kalian mau beli Link pembelian ada di kolom deskripsi Terima kasih sudah nonton sampai habis Kalau ada pertanyaan silahkan kalian komen di bawah Like videonya jika kalian suka Share ke teman-teman kalian yang membutuhkan Dan yang pasti jangan lupa subscribe Biar gak ketinggalan video-video selanjutnya Review Gawai out